Bilang bahwa dia gak cocok ngomong logo, dia ngatain si Keisha juga anak babi mungkin, dia juga ngatain si motong pembicaraan Keisha, tapi pas dia dipotong pembicaraannya, dia malah nasihatin Keisha lama banget. Hola netizen yang tercinta, alasan Keisha Lefronka tidak sopan di podcast Marlo terkuak. Sebelumnya Keisha menerima hujatan lantaran tidak bersikap profesional di sebuah podcast. Selain hujatan, akun Instagram Keisha hilang sampai video ini di upload. Namun tidak banyak orang mengetahui bahwa Keisha mengaku tidak kuat podcast bersama Marlo. Video podcast Marlo dan Keisha sempat di upload di channel Youtube Polix pada Senin 17 Juli 2023. Namun kini video tersebut sudah dihapus. Meski sudah dihapus, banyak potongan video podcast tersebut sudah viral di media sosial. Dalam podcastnya, Marlo bersama Keisha membahas seputar kehidupan pribadi, perjalanan karir, dan rencana karir ke depannya. Dari potongan video yang beredar, pada awal podcast dimulai, Keisha sudah merasa tidak kuat untuk melanjutkannya. Awalnya, Marlo mengawali podcast dengan cara yang biasa menyambut bintang tamunya. Setelahnya, Keisha mendadak menyinggung asalnya, yang bukan dari kota besar. Keisha mengungkapkan bahwa sebelum kamera menyala, Marlo sempat mengatakan bahwa ia orang kabupaten. Namun, Marlo membantah telah berkata seperti itu. Ia pun langsung melanjutkan wawancara tersebut dengan menanyakan asal daerah Keisha. Lalu, Keisha merasa bahwa cara Marlo berbicara seakan ngapak. Kemudian, Keisha mengaku sudah tidak kuat untuk melanjutkan wawancara tersebut. Lalu, Marlo juga menyinggung gaya bicara Keisha yang sudah seperti anak kota Jakarta. Keisha menceritakan bahwa awal dirinya mengucapkan lo gue karena memang kebutuhan syuting. Keisha tidak menampi kalau gaya bicaranya saat awal mula terjun di dunia entertainment masih medok. Lantaran tuntutan pekerjaan, Keisha mulai berbicara dengan gaya anak Jakarta. Kemudian, Marlo meminta Keisha menjadi diri sendiri meski kini sedang di Jakarta. Pasalnya, Marlo menilai syapan lo gue yang diucapkan Keisha terdengar aneh. Mendengar ucapan Marlo, Keisha pun tampak tersinggung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Keisha tuh gak penyati turut. Kalau menurut aku, kita gak bisa menilai dari sepegal video sedikit seperti itu. Ini aku cerita sedikit aja ya orang-orang Jawa ya. Kayak Semarang, Surabaya, dan daerah sekitarnya. Toleransi atau ngajarinya tuh tinggi guys. Kita kan gak tau kejadian sebenernya kenapa Keisha seperti itu. Apalagi video Youtubenya tuh udah gak ada guys. Tapi kan namanya juga netizen maha benar dia akan menyimpulkan dengan sedikit potongan video seperti itu. Itu gak membela siapa-siapa ya, maupun Mario atau Keisha. Tapi kalau aku keles, kalau aku lihat konser-konsernya si Keisha. Sama orang tua, dia bener-bener menghormati. Kamu lihat deh yang videonya Keisha yang dia ngajak ibu. Ibunya tuh sudah tua sampai dia cium tangan. Apa ada ya artis yang dari Jakarta itu kalau ketemu sama orang tua seharim tangan. Tapi kalau orang Jawa, sopan santonya tuh masih kental banget guys. Jadi bener-bener sangat menghargai apalagi itu orang tua atau mungkin umur di atasnya dia. Ada di video TikTok yang lewat, anak sama bapak aja bangginya gue-gue lulu. Tapi kalau dari Jawa, itu kalau gue-gue lulu itu anggapannya kasar. Itu adalah kurang aja. Lagi rame banget ya yang bahas kalau Keisha Lovernya itu gak ada attitude sama sekali. Tapi, kalian jangan salah dulu guys. Kalian jangan langsung mengambil suatu kesimpulan terhadap potongan-potongan video. Dan kalian harus bener-bener mengetahui dari sudut pandang kedua belah pihak. Aku berusaha untuk mendengarkan secara full, jadi memang ada beberapa hal yang dilontarkan sama Marlo yang mengakibatkan Keisha Lovernya ini jadi bad mood. Yang pertama, yang bagian ini. Jujur banget gue, kalau jadi Keisha Lovernya juga pasti bakal sakit sih. Kalau dikatain seperti itu. Jadi bener-bener kayak itu masih awal, masih di menit-menit pertama. Tapi Marlo udah bilang kata seperti itu, anak babi. Ya, itu sangat tidak sopan. Dan kita gak tau saat itu Keisha tersinggung atau enggak, sakit hatinya atau enggak. Jadi bisa jadi. Ketika mendengarkan kata itu, Keisha jadi buyar. Sampai dia udah gak tau mau ngomong apa. Dia udah beak mood duluan gitu. Paling denger baik-baik. Gak apa di sini kamu boleh menjadi diri kamu? Kalau gak mau pake logo juga gak apa-apa. Soalnya terdengar aneh. Oh iya, itu... Apakah itu hilang? Jujur walaupun si Marlo itu bercanda ya. Kita gak tau Keisha masih umur 20 tahun ya. Pemikirannya masih seperti apa. Tapi udah dibilang aneh. Udah dibilang anak babi. Itu coba kalian memposisikan diri kalian sebagai Keisha. Kalian lagi podcast terus dibilangin seperti itu. Apa kalian gak malu? Apa kalian gak tersinggung? Bagian ketiga yang menurut aku juga itu perlu kalian dengar. Bagian yang ketiga ini menurut gue agak sedikit fatal ya. Soalnya disitu Keisha lagi menjelaskan. Dia menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Marlo. Tapi Marlo udah motong jawaban gitu loh. Udah motong-motong gitu. Jadi siapa sih yang gak marah, gak kecewa, gak bad mood. Kalau misalnya lagi ngomong nih tiba-tiba dipotong gitu aja ya. Jadi ini udah di menit-menit awal ini udah banyak banget ya. Apa-apa yang dilakukan sama Marlo yang bikin keisnya itu sakit hati dan juga bad mood. Kayak gitu. Jadi sebagai netizen yang pintar, kita harus bener-bener melihat dari perspektif kedua belah pihak. Agar kedepannya kita gak langsung ngejud salah satu pihak doang. Oke? Kayak gitu. Aku udah lama banget tinggal di Cekarang-Karawang. Dan sampe sekarang gak berani ngomong lo gue karena itu. Karena orang-orang yang pada ngomain kayak... Eh lo kan Jawa, aku ngomong lo gue gak pantas. Ya emang orang Jawa sampe kapanpun gak bakal ilang logatnya. Gak bakal ilang mendoknya. Tapi jangan... Ya kalau kayak gitu-gitu itu nyakitin banget. Apalagi di media. Jadi I feel you, Keisha. Dari awal tuh Keisha udah yang kayak sakit hati gitu. Gara-gara kayak dimension seakan dia dari kampung, dari kabupaten. Jadi Keisha udah gak nyaman dari awal. Dan Marlo tau Keisha gak nyaman. Tapi Marlo juga gak nyaman sama jawaban Keisha. Karena Keisha gak nyaman. Jadi Keisha jawabnya senyeplosnya dia. Dan kadang motong pembicaraan Marlo juga. Karena Keisha juga serba salah. Dia juga bingung. Terus pas Keisha ngomong. Eh pas tiap Keisha jawab pertanyaan tuh dia sampe bilang. Salah lagi ya. Gitu saking seringnya dia. Seringnya dia setiap jawab tuh. Marlo kayak mukanya yang ngeliatin kalo dia gak suka. Ya Keisha salah. Cara joknya dan Marlo keliatan dia sebel sama Keisha. Jadi Keisha juga gak ngerasa. Dan dua-duanya sama-sama. Gak betah buat podcast disitu. Jadi dua-duanya salah. Marlo. Kalo kalian bilang Marlo sabar. Marlo sabar enggak. Kalian udah nonton fullnya kan. Tau kan. Sebenernya Marlo juga kesel dan dia nunjukin. Dan Keisha juga sakit hati. Dan dia. Nunjukinnya pake ketawa-ketawa kecil. Tiap dia selesai ngomong ketawa. Tiap dia selesai ngomong ketawa. Oh iya dan satu lagi. Si Keisha juga bilang dia sakit hati. Bilang di podcast itu. Yang aku stage. Kalo gak ini yang setelahnya. Pokoknya di akun mbak-mbak ini. Makasih mbak-mbaknya udah reapport. Jadi aku tau fullnya. Lagi viral. Keisha yang dibilang gak punya attitude. Di podcastnya Marlo. Mungkin kalian gak nonton dari awal ya. Aku nonton dari awal. Jadi disana. Kalo menurutku si Keisha itu tersinggung. Karena dia dibilang. Wong kabupaten. Orang kabupaten. Yang gak cocok bilang. Lo gue. Kalo menurutku begitu ya. Jadi disini aku ngambelain siapa-siapa. Karena di akhir juga memang si Keisha agak nyebelin sih menurutku. Tapi kadang orang gak bisa diajak bercana lho. Mungkin bagi Marlo itu bercana. Tapi bagi Keisha enggak. Mungkin Keisha ngerasa diremehin. Intinya. Jangan pernah meremehkan seseorang. Karena dengan diremehkan. Orang bisa hilang respect sama kamu. Aku tau rasanya. Karena aku pernah diremehin orang. Jadi rasanya itu kayak. Yaudah bye gitu loh. Gak mau tau lagi. Terserah. Karena udah diremehin buat apa. Apa cuman gue di awal. Yang merasa bahwa. Marlo juga udah bercandain Keisha. Tapi si Keisha gak baper. Yang pertama. Dipanggil Keisha Lepron Kak. Yang kedua. Bilang bahwa dia gak cocok ngomong lo gue. Yang ketiga. Dia ngatain si Keisha juga. Anak babi mungkin ya. Yang keempat. Dia juga ngatain si. Motong di pembicaraan Keisha. Tapi pas dia dipotong pembicaraannya. Dia malah. Nasihatin Keisha lama banget. Yang kelima juga. Dia bilang. Bahwa si Keisha itu falas tuh rasanya gimana. Dan terkenal karena falas. Dan dia ulang-ulang terus. Padahal si Keisha juga gak merasa nyaman. Yaudah gitu kan. Jadinya ya. Yang salah tuh. Emang. Menurut gue Marlo. Karena. Emang itu kan yang punya podcast dia. Tapi di awal. Dia gak menciptakan vibes sereneng. Dia gak menciptakan vibes bercanda. Dan vibesnya itu malah jadi kayak. Baper-baperan. Dan itu ke bawah sama Keisha. Yaudah. Jadi sekarang. Pas Keisha. Melakukan hal yang sama. Karena kayak Marlo. Ya. Keisha malah menganggapnya. Sekarang-kurangnya Keisha yang seperti anak kecil. Dan lain sebagainya. Tapi memang menurut gue emang. Ya mungkin cara. Yang dibawa vibes sama Keisha. Kayak gitu gitu. Bukannya emang dibuat. Si Keisha jadi seperti itu. Karakter Keisha menurut gue. Bisa fleksibel. Kalau misalnya memang. Dibawanya happy. Ya. Kalau misalnya emang. Menurut si Marlo. Itu dia bener. Kenapa di takedown gitu. Video Youtube ya. Dan dia juga bilang bahwa. Dia gak pengen ada. Idol lagi gitu kan. Ya mungkin dia emang gak serak sama. Idol-idol. Jadi. Dia udah keburu BT duluan. Dan 5-nya jadinya malah. Begitu. Jadi gak ada. Menurut gue sih. Lebih banyak salah Marlo. Dibandingkan Keisha. Ya Keisha cuman. Membalas apa yang mungkin. Dia udah gak suka. Diulang-ulang terus sama si Marlo. Menurut kalian gimana. Gue gak tau sih. Ini cuman. Menurut gue aja. Siapa tau gue salah. Dah. Sekian. Ya. Jadi ini gue baru bangun tidur. Rambut gue masih berantakan banget. Seperti hidup gue. Dan ini masih jam. 3. 2. 1. Alias masih subuh banget. Karena tadinya gue mau jogging ya. Dari Block M ke Monas. Kayaknya gak jadi. Karena gue udah lelah duluan. Liat podcast yang tadi. Itu entah podcast antara Kak Keisha dan Kak Marlo itu. Kurang briefing di awal. Atau mereka berdua lagi sama-sama menstruasi. Jadi kemudian gitu. Akhirnya sepanjang podcast itu chaos. Bercandaan yang gak asik atau apa. Aku kurang tau ya. Dan kenapa. Masih di upload. Itu karena ada kontrak kerjasama atau apa. Itu gak tau juga. Tapi lucu aja sih. Kayak di bagian si Keisha nanya. Kenapa sih semua harus ditanya-tanyain. Ya karena kalau semua-semuanya dimasak. Itu master shape Keisha. Kalau semua-semuanya dimasukin ke corong merah. Itu DBM. Makanya lu diundang disitu. Karena semua-semuanya ditanyain. Kalau semua-semuanya diplastikin. Itu mobilnya Nenis Put. Keisha. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!